Chow Sing Sing Oke guys, selamat kembali di TREK BLAST LIFE Am I what the hell happened to my face? Bersama Chow Sing Sing ya Jadi kalo temen-temen tau film John Travolta Face Off Ya itu lah yang gue hadapin Maksudnya mokal gue di tuker Nggak lo kayak, lo tau gak kalo misalnya lo nonton Boboho dulu ya Uncle Tad Uncle Tad masih muda, liat Ngerti kan? Gini ya, aku menerbat Kenapa yang nggak bisa nyukur, nyukur sendiri Nggak, bukan salah itunya Berarti emang bener kata yang dimim-mim itu loh Jenggot itu kalo udah dicukur Jenggot 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 Muka gue kayak jenggot nih, itu nih Kembali gini, TAC BLAST Sekarang kita akan kontrol Itu gemar, ada yang gak tau lo Ya Allah Dia jadi cantik Ketik cantik dimananya Hah? Nggak cantik juga Nanti kaya siluman juga iya Itu sebelah lo siapa, Bobo? Lo tau gak ya, by the way Ini gue harus cerita dulu sebelum nilai mulai Harus cerita dulu sebelum nilai mulai Lo tau puasa? Itu awalnya kan setengah mampus ya Setengah hidup Mau dipanas, mau didingin di ruangan asli Panas minta ampun Bekumis, bikin panas lo cuy Jadi? Mulut gue makin kering Gara-gara bekumis, bujenggot lebat gitu Pakai saryawan I had enough with this shit I cut it all I shave them all Gila gemak ya masih bocin Nah udah gitu Bagian sininya gak rapi Karena Karena minggu lalu Rabun Kok rabun? Tempat gue kan rabun Minggu lalu ini cukur kan bagian sini Tinjalannya terluka Darah Dia gak mau cukur lagi bagian sini Liat Kacau, kacau Langsung aja kita ke tank blast Dulu ya Jadi Temen-temen Apa nih? Bersat tangguhnya kemana? Eh, kagak bisa nih Gue pengen cukur Gue udah kagak bertanggila Gue nih gak cukur-cukur Ini rambut gue parah banget Rambut gue parah banget men Rambut-rambut Masa-masa ceria Liburan Liburan Matal Liburan Karantina bingung gua gak bisa rasanya lupainya lu buena Ini koteka Ini masker setan Masker saya Pak dihack Kenapa dihack, jadi 160 ribu Wah 110 ribu, kenapa? Kenapa dihack, kok gitu Kemadan Gak serius, kenapa? 160 ribu akun kemarin dihack Kenapa sih di era pandemik ini jadi banyak ngehack Gak serius deh, lo akun dihackin Kemarin banyak banget google Oh iya google Kemarin banyak sekali Astaga Jadi 160 ribu akun Nintendo kehack Apakah temen-temen Ada salah satu korbannya? Jangan lupa 2-step verification Gitu-gitu ya temen-temen Jangan percaya Hacker tuh makin jago gitu loh Gak ada hati ya karena 2-step verification Makin jago tapi hati-hati ya Ngomongin Soal Kemunduran di bidang Hacking-hacking Dibilang hacking-hacking Kenapa dibilang hacking-hacking Ada mundur juga pak Ada mundur Kenapa? Uncharted Uncharted Bukan dimundurin pak Dimajuin Malah dimajuin Tanggal ya film ya Film ya film ya film Jadi Oktober jadi juli-juli apa nih? Juli kapan? Jadi juli, dia tulisnya gitu pokoknya Dari bulan Oktober jadi juli Mulai filmnya pak Rilis Rilis Emang Uncharted? Udah Udah mau selesai filmnya Loh pak Tom Holland men Lo tangin Tom Holland Udah mau keluar Udah mau keluar udah sejak lama Gak tau gak? Jadi buset Jadi di IGN ditulis Harusnya malah Oktober kan Ini 2021 by the way 2021 ya Bukan 2020 2021 Tahun depan Tahun depan Malah dimajuin 2021 Oktober Jadi 2021 juli Malah dimajuin Dimajuin 2021 ya Tapi 2021 Bukan 2020 Gua gak tulis 2021 Tahun depan Gitu Ya bang FF7 mana? Ini ada yang nanya FF7 nanti ya Abis ISA Abis Tarawai Abis Tarawai Oke Jadi Begitu Jadi Oktober Oktober jadi juli Lu look at my face man My face look like shit Show me the money Eishih Emang look like shit Lu boleh nampar ini Nampar gua pake ini Sekali boleh Lu gila lu kayak di iklan Nu Grinty itu Iya Anjir Nu Grinty apa? Test the new you Drink it And taste new you Aduh Hongka impact Bukan ya Story of season Story of season Abis lu ngeliat muka gue Kayak ada sesuatu yang jauh Story of season Masuk ke PS4 Endoremon ya Jadi buat temen-temen Yang nunggu Eh kak kenapa sih PS4 ini gak ada Harvest Moon Masuk Story of season Gua kalian tau Story of season itu adalah Harvest Moon Marvelous Tapi ntar dulu Yang nge-push masuk ke PS4 Itu bukan Marvelousnya Siapa? Andai Namco-nya Si publishernya Siapapun yang nge-push Mudah-mudahan Mudah-mudahan Marvelous sadar bahwa Market lu tuh ada di PS4 Gitu loh sebenernya Jadi gua harap mudah-mudahan Hah? Udah tua-tua Soalnya gara-gara FS7 Remake pak Komunitas yang lama kembali ke PS4 Betul Banyak sekali orang-orang tua baru beli PS4 Gara-gara FS7 Remake Betul Saudara saya Saudara kita Saudara kita Iya Yang dokter Iya Jadi main lagi Jadi main PS4 Benar lagi Banyak Kom2 Komunitas tua Komunitas tua Itu pada ke PS4 Itu Jadi ya gua harap Gua harap kedepannya itu sih Gua harap kedepannya Marvelous ngerilis Story of season berikutnya Masuk sih Iya sih Game di 3DS Lo import ke PS4 juga gak apa-apa sih Gua main sih Contohnya Story of season 1-2 Masuk ke PS4 Tiba-tiba Iya Marvelous Tapi kayaknya kalau kayak gitu-gitu Ada kontraknya gak sih? Gak tau Antara di lantaran mereka berdua Gitu-gitu kan Yaudah Anyway Ada juga Last of us Last of us Si Bego Last of us Apa nulisnya? Tapi mau pakan buru-buru Mungkin berita Last of us Jadi PS4 Blowni Keluar Berita Gak leak tapi Di PlayStation.com ada? Gak Ceritanya Tapi ada leak Bocor Ya Gak ada leak Gua sih belum 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 ngeliat ya Untung ya Tapi Boleh gak gua Diband loh pak Kalau ngebahas itu pak Makanya gue gak bahas Gitu Kalau gak tau juga Nge-lakenya apa Cuman denger dong Nge-laken gitu kan Cuman gue jujur aja Apakah saya salah satu Alien Di muka bumi ini Yang agak kurang gimana Gitu sama Last of Us 2 Karena berdua Gak perlu Berdua Last of Us 1 itu ending the best Betul Ini artinya 50-50 ya pak ya Jadi kalau misalnya rilis ya Bukan masalah 50-50 Kalau gak rilis pun sebenernya gak apa-apa Indahnya Last of Us 1 itu endingnya adalah Spoiler dong Spoiler dong Ya pokoknya Ending dimana yang Apa sih istilahnya Pokoknya dia mementingkan sesuatu Daripada keperluan dunia Apa gila Ya Jadi dirinya sendiri Itu istilahnya apa istilahnya Gini Selfish Bukan selfish Apa ya Apa ya That feeling Kalau misalnya Gue lagi blank sumpah Apa Gak perlu asa pak Blank Gue rasanya blank Ini yang diberapa pecah-pecah sih Otak gue masih ketiga Gak segera kan gini Kadang dia kan tuh Lebih memilih Ya inilah Gue yang udah kehilangan anak gue Ironis Ironis Samu Masih penyitabok blank Ironis Otak gue baru nyatu nih Itu bagus Menurut gue ending Begitu dibotong Walaupun gak tau ya Bah sebelahnya siapa itu Sebelah saya ini ada Ada tonggerik Sinyawa jadi begini Tapi intinya Last of Us 2 buat lu pada yang tertarik Atau Breksek Juni 19 Lalu ada Ghost of Tsushima ini sih Yang sangat li Ya di Playstation Blank Tiba-tiba ada dua berita itu tadi Last of Us di confirm Jadi kan Juni 19 Lalu Ghost of Tsushima Kemarin kita baru dikasih tasnya Kita berdua Dikasih tas Isi tas Taunya rilis Akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada kabar itu game Ada kabarnya Itu game akhirnya Jadi Ghost of Tsushima Juli 17 Juli 17 Juli Akhirnya Abis itu ada apa nih Dan IGN pak Tiba-tiba kemarin Ngomongin game-game baru Cyberpunk Alias Cyberpunk Cyberpunk Kan mau rilis tahun ini kan Ratingnya udah keluar dari Sari Nih ya Nih gue bacain Hah? Gue bacain Gue belum liat sumpah Digen ada Digen Jatannya Google Coba Google Gak mau di-refresh pak Internet mtet pak Cyberpunk Rating Macet bener gila Macet nih Cyberpunk 2077 Cyberpunk Feature sex Sex scene Nice Kati Kuasa Drugs Pastinya Narkoba-narkoba Bantu-bantu-bantu sebagainya Violence Jelas Jelas banget sih Semua-semua Basically game dewasa lah ya Basically game Saber game CD Projekt Red CD Projekt Red Itu udah panjang gitu ya Witcher lah pak Witcher Terus 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 Witcher Dan jadi pak ya Drugs itu kira-kira 16 plus lah 16 plus Kalau untuk narkob Oh ya terus Terus Mutilation 16 plus Damn Ada mutilasi pak Berarti ya Bla-balahan gila Damn Suicide Ada bunuh diri-bunuh diri Segala macem Oke 16 plus Cruelty Kekejaman 18 plus Oke Berarti kejem Kejem banget pak Oh maksudnya rating dari segi kayak ISRB Gue kira Gue kira tuh rating dari segi Kan dinilai bukan Bukan dinilai Belon pak Belon Itu maksudnya rating game itu sendiri Gitu loh Jadi Basically Kesimpulannya Witcher cuy Witcher masa depan Dewasa tapi bukan adult Apa istilahnya kalau Ini Ya dewasa 18 plus 18 plus 18 plus Dia dewasa sih Itu masuk Kan ada yang mature Oh ada yang mature Lebih parah lagi Kalau mature tuh Pernah asal 20 berapa 21 Iya Iya Gitu Tuh ya Cyberpunk Saberpunk Saberpunk udah keluar Jadi jangan Aku mau pilih Saberpunk Kau anak-anak saya 7 tahun Mata Mujudah Saberpunk Mainnya juga Jangan depan anaknya Berarti Iya betul Saberpunk GTA itu kan Ayolah GTA game dewasa Tapi semua orang main Gitu kan Akhirnya Anak-anak Kalo kan Semua sama Kalo lagi main GTA Pas Sinda Trevor nanya Kok goyang Iya pas lagi skin Apa lagi Trevor sama Ashley Trevor Pas orang bapaknya Mainnya Lucu kan Atau lagi Loading screen Giran yang Di pantai Sama Ortu Karena emang bukan Game anak-anak Sebelah lu kayak gemak Kayak gemak kan Kayak mirip kan Brigidinya Anak lagi Kayak Dan pak Di tahun kebelas yang lalu Lalu lili Lalu lili Lili lulu Itu kan kita udah bahas Bahwa WWE Tahun depan tuh gak ada Gak ada Eh Ya Tahun depan Tahun ini Tahun ini maksudnya Gak ada Maksudnya gak ada Kayak 2K 2021 Gitu gak ada Digantinya 2K Battleground Kenapa Ada apa 2K Battleground Apa Rumble Royal Kayak Berarti dulu tuh Rumble Rumble Yang lebay-lebay gitu loh pak Yang ntar dilempar Buaya lah Oh ya gue liat tuh Itu kacau sih Itu Kalau dia ngeluarin ini Terus masih ada Bugs glitch juga Itu bakal orang Kesel banget sih Free to play Pertama orang Bayar Free to play Bayar Gak mungkin Kayak free to play Really Damn Kalau ampe free to play Gila sih Bener-bener gila Nah ini Ini ya WWE Yang biasanya Normal Yang gak pernah bagus Gitu Orang banyak Bugs glitchnya aja Orang pada kesel Gimana yang Kalau misalnya Dia bikin sosok kayak gini Udah gitu Bugs glitchnya banyak juga Bubar Tapi kenapa Dia mau nyari market baru Kali Kenapa dia berbuat hal ini Udah bosen Dia capek Dia bikin game sendiri Sebenernya Cuman sumpah ya Tapi menurut dia gimana Kalau menurut gue Ini sampe Tol ada bugs glitch Bubar Ini gak ada yang orang Berbuat hal ini Tapi lucu gak sih ya Berarti yang lebay-lebay Gini maksudnya kayak Kan pernah ada Dulu pernah ada ya Namanya Aduh Masukin ke buaya lah Gue liat tuh Itu baru kayaknya Ini yang dulu Ingat ya dulu Yang semua bunuhnya gede Oh yang itu Yang membale lebay banget Lebay banget Gede rock bottomnya gitu Membalanya parah banget Ya itu Oke lah orang masih main Tapi maksud gue Kalau misalnya Lu buat yang versi Maksudnya Ih kan lu berusaha beda gitu Versi lucu Bugs glitch Itu kacau sih Itu kacau Orang Orang pada mikirnya Lu udah tahun lalu Bugs glitch Bugs glitch Sop kaki jangkrik Sop kaki jangkrik Gila nyumbang 10 ribu Sampai Sikun Andres Thank you Siapa saya Tapi anyway Ya sedikit lucu juga sih Tapi kalau menurut lu gimana 2018 dulu gue beli Dia beli Karena gue masih main Sama temen-temen gue Jujur aja Kayak temen-temen gue Sering dateng tuh Smackdown Kita kan sering main dulu kan Gak gini Soalnya jaman sekarang Yang gue sadarin adalah Smackdown tuh Banyak jenis Banyak jenis Gak kayak sumur kita Sumur kita temen-temen Gue kasih tau ya By the way umur gue 30 Banyak lo nanya kan Umur gue 30-25 Udah 5 tahun 26 26 Iya gue tahun ini 31 Udah gendong anak harusnya Lo pengen ngomong gitu kan Udah kok Anyway Maksud gue adalah Jaman-jamannya gue Gue dulu main di PS2 gitu ya Gue mana Tuntang temen ngerumah Terus main goblok-gobblokan Berempat gitu kan Dua lawan dua Ternando tech lah Gitu-gitu kan Tapi melihat dari komen-komen Di video youtube Smackdown gue Apa ini main kok bercanda-bercanda Jadi Jaman sekarang tuh orang main Smackdown tuh kayak main Tekken Ngerti gak loh Maksudnya Itu beda banget men Mantle Ya kita main Tekken aja Mana-mana serius sih Tapi kan kalau Maksudnya Seandainya kita serius pun Beda lah Smackdown men Satu Smackdown satu Tapi bisa dimengerti Gue menyadari karena Ya lu bernyanyanya sama Here Comes the Pain Here Comes the Pain itu Ibaratnya masih terasa Parodi Bukan parodi Ya itu Masih bisa Smackdown Emang buat main-main gitu loh Bisa naik ke Redung lah Apalah Ini kan emang Udah Apalagi Kalau mau nakis Kalau sudah Minigamenya gitu kan Mau nakis Apa One, two, three aja Harus ada Emang udah Buat kompetitif juga Jadi dibikin Dan juga ada fitur online Ya ada fitur online Yang bikin lebih kompetitif Gitu beda Nah makanya Dia sosok bikin Kayak battleground Gini Ada market Arkady Arkady gitu ya Smackdown Arkady Ini sebenernya dia mau balik ke Arkady Sebenernya maksudnya Dibikin sedikit Arkady Parodi gitu ya Benar sih Cuma Tia Ati Karena lu udah sosok Ngincer market yang begitu Tiba-tiba sosok balik lagi Ke market yang dulu Tapi hati-hati Sampai ada box glitch juga Bubar Sampai ada box glitch juga Komunitas yang ini Protes lagi Protes lagi Nah hati-hati Kayak hati-hati kalo milih market Temen-temen lupa ade Cita-cita misalnya Pengen jadi game developer Iya loh Hati-hati lu milih market Nah Itu kan salah satu alasan Kenapa mungkin game lu gak laku Game lu laku Game lu lakunya cuman sebentar Game lu lakunya lama Itu kan pengen marketing Jangan Lu jadi developer game Jangan seperti penimbun masker Penimbun masker Berita es kan dimana-mana kan Harga masker mulai lagi Penimbun masker rugi miliaran Bego Seperti apa coba Seperti developer yang One hit wonder Ini ada satu game Ini gue gak sebut Buat respect gue gak sebutin lah Ya padahal gue suka banget loh Game ya Gambarnya bagus Ini yang bagus Gaca banget Game handphone Game handphone Ada lah Ya Kawai-kawai gitu lah Dan kalo lu mau targetin Sepi Kalo lu mau targetin market yang serius Maksudnya market yang kompetitif segala macem Wah lu harus Harus fokus disitu Dan harus update terus Satu market Kedua jangan lu war hit wonder namanya Betul Oh game lu banyak yang download di awal Tapi lu bikinnya sedemikian lupa Terlalu gaca banget gitu Kalo misalnya Samplenya yang game hape ini ya Akhirnya bentar doang Habis itu orang pada Nah tapi ada game gaca Yang tahan lama Sampai sekarang laku Karena Yang gue mainin tuh Summer Wars Itu game Itu game Gue udah main seribu hari Maksudnya total ya Total Total seribu hari Kan Sampai nih jenggot Luntur Lu perhatikan gak Lu Lu Captor pake kecap Nggak jenggot Gue udah habis buat gaca Nggak Tapi Game gaca itu panjang umur Sampai sekarang laku Kenapa? Karena update terus Jadi intinya Kalo lu mau pilih market yang tryhard Komunitas kayak gitu Lu mau gak mau harus update terus Update terus Karena emang Gita online Yang gue rasain GTA online sekarang Dulu GTA online Update setahun sekali Kita dulu Setahun pertama main Tanpa ada haze Ringgit gak lu dulu? Tapi malah main terus Masih laku Malah main terus Karena intinya GTA online Intinya GTA kan lu Bombardin Bombardin seluruh semua Sekarang kenapa orang Pada mainin yang mod Yang mod apa tuh? Yang apa namanya Yang real life And the scene Call play Karena itu bagi mereka Ya itulah GTA Betul GTA dulu di PS3 Dulu begitu PS3 Maxbox 360 dulu Siapa disini yang mainin GTA 5 Era PS3 Iya PS3 men Ada truk hijau Lu setahun Ijo Sekali lu pembelakangan Dapet 10 ribu Sekarang mau dapet 10 ribu 10 ribu bisa dibagi Lu harus haze Lu bisa dibagi cuy Bisa dibagi lagi Bisa dikasih ke gift ke temen Iya bener Dulu Nah itu dulu Kita setahun main GTA 5 Tanpa Apa namanya Tanpa haze Karena dulu marketnya begitu Dan inget GTA Berubah market sejak haze Jujur aja Haze di PS4 Berubah market Eh PS3 dulu ada deh Berubah marketnya langsung berubah Jadi teraya hankan segala macem Setiap lobi Is a goddamn Arab kid Who cannot play Just yell And annoying as fuck Itu di PS4 Gak tau kenapa Gak cuma di PS4 Di Steam Di PC juga Lu Lagi mau ngantroin Bam 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 Aina halim Aina halim Berisik Sempel banget gue sumpah Komunitasnya tuh Dia kan pemenangannya Yusuf Yang di GTA 4 Samping gue nih Samping gue ada anak apa Aku tenang sih 10 tahun Dia kan Plak Plak Bener Kelakuan pada di GTA Anak-anak Arab Ketemenin Niko Belly Sebenernya Yang orang Arab itu Sebenernya Gak apa-apa Itu Dia ngelakuin GTA Kalau sistem diantannya masih kayak jaman dulu Kita jaman sekarang kan basically Gue lagi nantriin barang ini Gue tuh Demi gue gak bayar Beli sharkars Gue lagi nantriin barang ini Blam Blam Kenapa sekarang Kalau kita hash gagal Kita kesel Karena jatuhnya bom-bom duit dong Bom-bom duit Sedangkan kalau dulu Nyari duit gampang Makanya dulu kita gak ada kesel Kalau hash Dulu itu sistemnya gini Nyari duit gampang Ini kenapa jadis curhat kita ya Ini duit gampang Tapi juga Entah kenapa tuh Bikin Kita kalau main tuh Senang-senang bareng Contoh Dulu gue sama temen kita Yang dari Inggris Yang dari Belanda Si Merin tuh Kerjaan kita tau gak apa Mau kayain siapa dulu nih Misalnya kayain gue dulu Balapan Terus oh si Tara Suruh jururur satu Dulu Paling gede Paling gede itu Dapetnya 10 ribu per menang Jadi tracknya muter-muter doang Di prison Di penjara Di desa Semakin lu Ini pasti bisa sampein 40 ribu Dapetnya 30 ribu Akhirnya sampe gue dapet Apartemen Remake Dapet apartemen Habis itu besok gue bantuin ke ma Main nisi Seru gitu loh Terus duitnya habis Wah Kan pasti habis dong Kan lu semakin tinggi Biar gak bosen gitu yuk Dulu kan Biar gak bosen misinya si itu Misi siapa tuh Yang negro tuh Yang narkoba mulu Oh iya Padahal misinya kecil-kecil kan Tapi 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 Biar gak bosen Ambil nyari duit Terus kalau lu Bener-bener Karena duit Tinggal cari Truck hijau Sebenernya dulu keluhan gue tuh GTA 6 Susah nyari duit online Itu aja keluhan gue Sekarang Iya Nah gue gak rupi Siapa sih developer yang gak nyari duit Semua orang nyari duit Gue aja nih Life gak pengen nyari duit Tapi kan intinya Lu Gimana caranya Untuk bikin Ih ciri khas game lu gak ilang Betul Kalau ciri khas game lu gak ilang Nih GTA 6 Pusing Pusing Rockstar gimana coba Dia mau bikin game nya GTA 6 Gimana caranya Kita bikin GTA 6 Orang masih main GTA online Atau jangan sampe Kita misalnya kayak Seolah-olah kayak udah nyuekin GTA 6 Orang gak kesel Pusing gak lu Pusing Pusing kan lu Atau GTA 6 Kalau mau single player dulu Dia rilis Tapi mau rilis single player Kurang laku Contoh Red Dead cuy Red Dead kan alasan gak laku Kenapa kena sih Maksudnya gak laku Gak selaku GTA 5 Red Dead Redemption 2 Penjualannya kacau Buktinya adalah simple aja Waktu di Steam Langsung di Steam langsung diskon Itu game Cara ciri-ciri game Yang tidak begitu laku Gak usah di Steam PS4 tahun depannya langsung di Steam GTA mana ada diskon Gila lu Berapa tahun Harganya Baru Baru tahun Berapa ya 5 tahun Baru diskon Baru Harganya turun Di Steam aja Gue pengen ulang Pemper tahun berapa Pemper tahun 2016 2017 Pemper jilin Maru seri Baru sekarang Discon Discon Gila Gema di remake Oke Itu dia Anyway Tech Brace kali ini Temen-temen Thank you udah nonton Terima kasih Yang udah nonton di live Yang udah nonton Yang gak di live juga Jangan lupa tau Kalian silahkan subscribe Untuk temen-temen yang di live Kita akan lanjut Live-nya Sekarang kita akan bacain Komen-komen kamu Lalu abis itu Kita main RE3 remake Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa